Langit pun tertunduk, tubuh menyerahkan diri ke batas-batas pemahaman yang tiada terdaki. Kau membaca kami, mau kemana setelah ini? Aku tak memahami tamsil dan menerkahal ganjil. Hari demi hari menghilang seperti senyum yang menjembunyikan pesaran persembahan, dan tak mengisahkan apa-apa selain gunjingan dan ketiadaan pemaknaan. Kemana aku harus mencarimu agar semuanya ditambahkan kepadaku? Berapa pintu lagi setelah pintu setelah pintu, jika ternyata akulah binatang yang berhasil lolos dari lubang jarum tapi menginginkan segala yang digenggam tangan kanan dan tangan kirimu? Sungguh aku hanya ingin makanan secukupnya, dan ampunilah kelaparan ini seperti aku mengampuni rasa lapar sesama yang ingin memangsaku. Memangsah nelangsaku, memangsah salahku. Aku ingin mencintaimu dan tinggal lebih lama, tapi dendam, kesedihan, dan keterasingan adalah badai yang tak bisa kurdakan. Wangi anggur, harum roti, hangat perapian, dan liar percintaan tak sekalipun menenangkan. Aku ingin mencintaimu dan tinggal lebih lama, tapi matahari di negerimu terlalu terik, dan pikiranku mudah meranggas. Aku tak akan membiarkanmu melihat cabang-cabangku terulur ke langit, seperti tangan seorang pendosa yang putus asa. Aku ingin mencintaimu dan tinggal lebih lama, tapi aku hanya punya sebuah koper untuk mengepak diriku jika sewaktu-waktu harus pergi. Tak ada ruang untuk melarikanmu, tak ada ruang untuk lari darimu. Kelak, aku pun harus pergi karena kebahagiaan seperti wabah, dan tubuhku tidak mungkin tabah menampungnya. Aku hanyalah pengungsi abadi dari negeri yang selamanya bertikai, diriku sendiri. Tak ada gerakan berarti, lalu lalang hanya patah Morgana. Kematian tumbuh di tempat seterik ini. Tak ada pertolongan. Kau tahu maka kau beranikan bertanya. Kau terluka? Meski tak ada jawaban, kau mengerti luka adalah bahasa. Kau susun abjad-abjad asing jadi penyangga punggungnya. Kau ledai bagi tubuhnya. Harga atas hidupnya yang dilipat ganda setelah memasuki kota, tanah air yang membisu untuknya. Kemudian tak ada yang ia pahami, kecuali hidup tidak berarti. Kau meninggalkannya dan percaya karena ia pernah mati berkali-kali. Sebentar lagi angin sirna. Tapi aku masih mengulur senar, gulungan-gulungan waktu dari masa kecil yang hijau-biru. Aku masih menerbangkan layang-layang, menarik, mengulur, mengadunya sampai putus, sampai pupus. Karena begitulah jiwaku. Aku pun sering membayangkanmu jadi layang-layang putus itu. Kau bebas terbang sesukamu dan aku tak benar-benar tahu keberadaanmu. Kau mungkin tersangkut di pohon, di kabel listrik, di atap rumah, jatuh di laut lepas, atau melayang di sebuah langit yang tak mengenal rasa sakit. Tapi anak-anak di sana berlarian mengejarmu, mengeja namamu. Anak-anak yang terjebak pusaran angin di pusarmu, yang berharap kau terbangkan seperti layang-layang. Sekali lagi, Betapa rapuh manusia di hadapan waktu dan cuaca. Kau lebih cepat mengerti masa depan daripada aku. Aku lebih lama membaca masa lalu daripadamu. Apa yang tumbuh di antara kita, di antara kata-kata adalah kegentingan yang melawan waktu dan cuaca. Hasrat yang samar, hampir-hampir tak terbaca. Bawa aku ke masa depan, meski hanya beberapa jam untuk menciptakan masa lalu dari masa depanku, untuk melepas tubuh lapuku, meski dalam pejam. Kupasrahkan diriku antara kata dan umpama, agar kau bisa membaca. Kau seru hidupku, angin bagi wajahku, cahaya bagi mataku, bukit bagi pundaku, lembah bagi lenganku, guru bagi jantungku, mata air bagi hatiku, api bagi pinggangku, padang bagi kakiku. Tiada yang tersembunyi darimu karena cinta mesti bebas menari dan bernyanyi. Seperti maut, seperti maut, seperti maut.